Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jajak. Ini video kelanjutan dari video sebelumnya, di mana Jepang berhasil mengalahkan Cina. Dalam video ini, memang tidak menggambarkan sebuah pertandingan yang lengkap, hanya menceritakan pertandingan-pertandingan singkat saja. Tapi, kalian wajib tonton ini sampai habis, agar kalian paham alur cerita di video selanjutnya nanti guys. Oke, pantengin terus selamat menonton BossQ. Setelah Jepang berhasil mengalahkan Cina, pertandingan di putaran grup pun terus berjalan. Lagi-lagi, Cina pun dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 1-0, yang tentunya tanpa diperkuat oleh Sunco, yang sedang cedera parah. Dan, turnamen ini pun telah memasuki semipinal. Dari grup A, Korsel dan Irak lolos ke semipinal. Sementara, dari grup B, Jepang dan Arab Saudi lolos ke semipinal. Sayang guys, disini tidak menggambarkan karakter Indonesia. Disini Indonesia kalah dalam 4 pertandingan. Bang Jajak sedikit kecewa nih guys. Harusnya, Indonesia masuk ke final. Dia lawan Jepang gitu guys. Dengan kaptennya Bambang Pamungkas. Tapi, gak apa-apa lah guys. Sementara, Hyuga pun memutuskan untuk pulang ke Jepang untuk melihat kondisi ibunya. Saat Hyuga sedang berbicara dengan ibunya, tiba-tiba seseorang pun masuk. Dan mereka pun berbicara empat mata. Dia membicarakan soal biaya rumah sakit. Hyuga pun langsung pergi dan berkata, aku mengerti, tunggu sebentar. Ternyata, sebelumnya, tim nomor 1 Jepang, Urawa Merah, yang berbasis di Saitama, menawarkan kontrak agar Hyuga bergabung bersamanya. Mengingat, Igawa dan Takeshi Sawada pun bermain di tim tersebut. Hyuga pun tidak memiliki cara lain. Selain menyetujuinya, dia pun langsung menghubungi pihak klub. Tapi, secara tiba-tiba, Wakashimasu datang. Dia berkata, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan dia pun menawarkan kepada Hyuga untuk bergabung dengan klubnya, yaitu Plugas. Tapi, ambisi Hyuga sangat ingin mengalahkan Tsubasa dan bermain di seri A. Hyuga pun mengurungkan keputusannya untuk tidak bergabung dengan tim lokal Jepang. Pada saat itu juga, Hyuga mengatakan bahwa Jepang sedang menantikan kehadiran Wakashimatsu untuk berjuang di Piala Asia. Mengingat, tangan Wakabayashi yang sudah hancur dan Wakashimatsu lah orang yang paling tepat untuk menggantikannya. Hyuga pun berkata akan membawanya ke Jakarta untuk bertanding di semipinal. Wakashimatsu pun bertemu dengan para pemain Jepang. Wakabayashi yang berada di situ mengatakan, lengan kanannya sudah hancur dan tidak bisa bertanding melawan Irak. Dia pun memberikan posisi itu kepada Wakashimatsu. Mereka pun berjabat tangan. Saat pertandingan dimulai, Irak menyerang Jepang melakukan umpan terobosan. Tapi, Wakashimatsu maju dan berhasil memotong bola. Bola itu langsung ditendang jauh ke depan, mengarah kepada Hyuga. Hyuga pun melompat tinggi dan menyundul bola itu. Aoi Singo pun berhasil mencetak gol pertamanya. Saat Pepe sedang mengamati permainan Jepang, secara tiba-tiba Santana berdiri di dekatnya. Dia berkata, aku juga sedang mengamati permainan rival terkuatku, yaitu Ozora Subatsa. Di sisi lain, Schneider dan Kat pun datang ke Jakarta dan menonton pertandingan itu. Jadi guys, karena World Cup akan diadakan di Jepang, jadi banyak para pemain hebat yang datang untuk mengamati permainan Jepang. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-0. Jepang berhasil lolos ke final. Kemudian, di GBK, pertandingan Arab Saudi versus Korea pun sedang berlangsung. Arab Saudi mencetak gol pertamanya melalui heading pulken. Sementara itu, terlihat, tanker penghancur korsel, yaitu Incheon, dengan kaki penuh perban, dan maju menggiring bola. Dia terus maju dengan cokusenteki dribble, membuat Owairan terpental, dan berhasil menyamakan kedudukan. Keduanya masih sama-sama berjuang. Secara tiba-tiba, Owairan melakukan dripshoot milik Tsubasa. Bola itu melambung tinggi, lalu menuki ke arah Gawang. Tapi, bola membentur Mr. Gawang. Kini bola dikuasai oleh Incheon. Lagi-lagi, dia maju dengan cokusenteki dribblenya. Tapi, kini Owairan menghadangnya, dengan kaki menyilang. Saat bola itu melambung, Incheon melakukan heading, dan bola diberikan kepada Lee. Lee pun dengan tekniknya mencontreng bola itu, lalu melakukan shooting, dan gol kemenangan pun tercipta. Korea berhasil lolos ke final melawan Jepang. Tapi, Incheon tidak bisa bermain di final, karena cederanya sangat parah. Arab Saudi pun harus kalah di pertandingan ini. Saat pertandingan final dimulai, Korsail versus Jepang, Tsubasa maju menggiring bola, melakukan solo dribble. Saat Lee melakukan tackling, Tsubasa melakukan backpass kepada Misaki. Kemudian, dia melompat menghindari tackling. Lalu, Misaki melambungkan bola kepada Tsubasa. Tsubasa langsung melakukan rolling overhead, teknik spesial milik Santana. Pepe dan Santana, yang menonton pertandingan itu pun terkejut melihatnya. Dan, gol pun tercipta. Jepang berhasil menjuarai turnamen ini, dan menjadi tim nomor satu di Asia. Jepang pun merayakan kemenangannya. Saat Jepang berhasil memenangkan turnamen, para pemain pun kembali ke Jepang. Saat mereka sampai di Jepang, terlihat, sangat ramai para wartawan yang meliput kedatangannya. Lalu, para pemain pun berkumpul dengan keluarganya masing-masing di Jepang. Sementara itu, di sisi lain terlihat, kategori sedang berjuang melakukan meeting dengan para pendukungnya, agar Jepang bisa menjadi tuan rumah di piala dunia. Pada saat Jepang melakukan latihan, Gamo pun mengatakan, di World Cup ini, Jepang akan menggunakan teknik Jona Press. Jadi, kekuatan fisik pun sangat diutamakan. Bahkan, Gamo memanggil pelatih khusus fisik, yaitu Mario, mantan pelatih Sao Paulo, tim Saat Tsubasa di Brazil. Gamo sangat serius melatih Jepang, menerapkan Jona Press, yang titik serangannya akan dimulai dari Tsubasa, sebagai general lapangan. Libero pun dikomandoi oleh Mitsugi. Para pemain Jepang sangat bersemangat, dan bertekad akan memenangkan kejuaraan World Cup nanti. Sementara itu, di Itali, Singo dan Akai yang ditemani oleh Ruth Gullit, bertemu dengan Akai, mengucapkan selamat atas kemenangan Jepang di Asia. Kemudian, Akai berkata, berkat Chokak Hufain yang diberikan gulit kepada Singo, dia bisa melewati Oairan. Singo tidak bisa pulang ke Jepang, karena akan melakukan pertandingan melawan Sampedoria. Singo pun baru tersadar, bahwa Akai bermain di Sampedoria, dan dia akan menghadapi Akai di pertandingan nanti. Pertandingan Interpesu Sampedoria pun dimulai. Singo langsung maju mengiring bola, tapi tiba-tiba Akai melakukan tackling, tepat ke arahnya. Bola pun dapat direbut. Singo terjatuh. Pertandingan terus berjalan. Kini Singo kembali menantang Akai. Dia maju lalu melakukan Chokak Hufain, tapi gerakan Akai sangat cepat, dan tidak terkecoh. Kemudian, Akai kembali berhasil merebut bola Singo. Akai pun mengacukan jarinya kepada Singo. Singo menyebutkan, Akai memang hebat, sama seperti Salpator Gentil, dan pada akhirnya, Singo berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Singo pun mengajak Akai untuk bergabung bersama Jepang di Pela Dunia. Sementara itu, terlihat, Misaki sedang mengunjungi ibu dan adik perempuannya. Ibu Misaki pun menangis, terharu melihat Misaki yang datang ke rumahnya. Saat Misaki pulang, sang adik pun mengantarnya. Mereka berbicara santai di pinggir jalan. Lalu, saat sang adik pergi dan menyeberangi jalan, sang adik pun terjatuh dari sepedanya. Terlihat, sebuah bis melaju di depannya. Dengan cepat, Misaki pun melompat dan menyelamatkan adiknya. Tapi, kaki Misaki tertabrak oleh bis itu. Di sisi lain, Tsubasa melakukan latihan dengan sangat keras, bahkan sampai melukai perut sampingnya. Para pemain pun datang mengunjungi Misaki, yang masuk rumah sakit. Terlihat, kedua orang tua Misaki pun datang menyenguknya. Tentu, ini menjadi sebuah kerugian untuk Jepang. Karena dipastikan, Misaki akan absen dalam pertandingan World Cup nanti. Kemudian, saat Jepang sedang melakukan latihan, Mario pun berlari, dan membawa daftar kelas main World Cup yang sudah dibuat dalam bentuk grup. Jepang pun berada di grup A, bersama Uruguay, Meksiko, dan Itali. Hyuga pun akan menghadapi Romahino, yang menjadi rival abadinya, sejak DRJ-7, yang kini membela Uruguay. Sementara, Shingo akan menghadapi rival abadinya, yaitu Salvatore Gentile, dari Itali. Dan pada pertandingan pembukaan pun, Jepang harus menghadapi Meksiko, tim yang diperkuat oleh Espadas. Di Jepang pun sedang ramai, mempersiapkan untuk acara World Cup nanti. Sebagian pemain dari berbagai negara pun telah tiba di Jepang. Terlihat, Schneider, Brian Kravos, Pierre, Levine, dan Hernandez sudah tiba di Jepang. Tsubasa dan para pemain lainnya pun bersiap menyebut kedatangan para pemain, dari masing-masing negara. Kini di taman menjadi sebuah kerumunan dan pesta pemuda. Sementara, Brazil, Ghana, dan beberapa tim belum berada di Jepang. Tiba-tiba, di dalam kerumunan, Shingo pun menunjukkan aksinya, menimbang bola. Salvatore Gentile yang melihatnya pun memberikan tepuk tangan. Lalu berkata, Monkei Jepang sedang melakukan atraksi. Gino Hernandez pun berkata, jangan berlebihan. Shingo sangat marah. Dia langsung maju menantang Gentile. Gentile pun dengan cepat melepaskan jasnya, dan bersiap menghadang Shingo. Semua orang yang berada di situ pun menonton duel itu. Saat Shingo berhadapan, Shingo langsung melakukan cokak kufain. Tapi, dengan cepat Gentile merebut bola itu. Ternyata, sebelumnya, Gino Hernandez memberitahu Gentile, bahwa Shingo memiliki cokak kufain. Dan, Gentile melihat video Shingo, lalu mempelajari gerakan itu. Gino Hernandez pun membangunkan Shingo. Tapi, Gentile bersikeras, tidak mengakui jika dia melihat video Shingo sebelumnya. Saat duel mereka berlangsung, tiba-tiba pemain Meksiko pun berlari menggiring bola ke arah mereka. Tapi, Schneider dan Tsubasa melerai mereka. Oke guys, Bang Jajah rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Dan, tunggu video selanjutnya, di mana Jepang harus menghadapi Meksiko guys. Yang diperkuat oleh keeper berbakat, yaitu, Ricardo Espadas. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like-nya guys. Oke guys, bye. 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 Bye.